Hai cofren, disini ada pertanyaan Pabahar mempunyai sepidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya jika luasnya adalah 400 meter persegi, lebarnya adalah untuk menjawab soal ini kita ingat kembali rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang digali lebar pada soal kita tahu bahwa untuk lebarnya 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya maka lebar ini dapat kita nyatakan menjadi setengah dari panjang kita kurangkan dengan 10 selanjutnya dari soal kita juga tahu bahwa untuk luasnya adalah 400 meter persegi dimana rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar maka dapat kita tuliskan panjang kali lebar kita sama dengan 400, selanjutnya panjang tetap kita nyatakan dengan P dan lebar kita nyatakan dengan setengah P min 10 lalu kita sama dengan 400 selanjutnya untuk ruas kiri kita lakukan sifat distributif kita kalikan satu persatu P dikali setengah P hasilnya adalah setengah P kuadrat lalu P dikali min 10 hasilnya adalah min 10P dan untuk 400 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri dipoleh min 400 kita sama dengan 0 agar tidak berbentuk pecahan maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 2 sehingga dipoleh P kuadrat untuk min 10P dikali 2 hasilnya adalah min 20P lalu untuk min 400 dikali 2 hasilnya adalah min 800 kita sama dengan kan 0 selanjutnya kita akan mencari faktor dari P kuadrat min 20P min 800 sama dengan 0 kita perhatikan koefisien dari P kuadrat yaitu 1 1 lalu kita kalikan dengan 800 hasilnya adalah 800 maka kita akan mencari faktor dari 800 antara lain sebagai berikut kita akan mencari faktor yang jika dikalikan hasilnya adalah min 800 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 20 maka yang kita pilih adalah 20 dengan 40 sedangkan untuk tanda yang tepat adalah plus 20 dengan min 40 karena jika plus 20 kita kalikan dengan min 40 hasilnya adalah min 800 dan jika plus 20 kita jumlahkan dengan min 40 hasilnya adalah min 20 sehingga untuk faktor dari P kuadrat min 20P min 800 sama dengan 0 adalah P plus 20 kita kalikan dengan P min 40 kita sama dengan kan 0 sehingga untuk nilai P yang pertama adalah P sama dengan min 20 atau untuk nilai P nya sama dengan 40 untuk nilai P sama dengan min 20 ini tidak memenuhi karena untuk ukuran panjang sendiri tidak mungkin bernilai negatif sehingga yang kita pilih adalah untuk nilai P nya sama dengan 40 oleh karena yang diminta pada soal adalah ukuran lebarnya maka untuk ukuran panjang sama dengan 40 ini kita substitusikan ke ukuran lebarnya dimana untuk ukuran lebarnya di awal kita misalkan dengan setengah P min 10 maka P nya kita ganti dengan 40 dipoleh setengah dikali 40 lalu kita kurangkan dengan 10 setengah dikali 40 hasilnya adalah 20 maka 20 kita kurangkan dengan 10 dipoleh hasilnya sama dengan 10 artinya untuk ukuran lebarnya sama dengan 10 meter dimana untuk jawaban ini terdapat pada pilihan terakhir demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati